Intro Pantasan Gheorghino Abraham makin sayang sama Yasmin Neper Ternyata ini yang dilakukan Yasmin untuk kesembuhan Gheorghino Pemirsa Bersama channel saya Devan Ovisial Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, teraktual, tapi Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan berita-berita terkini dari channel saya Devan Ovisial Selamat menonton Meski beda agama, Yasmin Neper menggelar acara pengajian untuk Gheorghino Abraham pada minggu 30 persatu sore Seperti yang diketahui, Gheorghino sekarang lagi dalam tahap penyembuhan COVID-19 Tangis Yasmin Neper pun pecah saat acara berlangsung Lantas pada kesempatan tersebut Yasmin Neper pun mengungkapkan alasannya mengapa ia menggelar acara pengajian untuk Gheorghino Abraham Sebagai seorang teman dekat, saya ingin mengirimkan doa untuk Gheorghino Abraham Jadi biarkan saya berdoa dengan cara saya, kata Yasmin Neper Dengan tangisan yang pecah di acara ngaji tersebut, minggu 30 persatu Yasmin Neper kemudian mengungkapkan terima kasih pada rekan dan kru Love Story yang hadir di acara tersebut Saya terima kasih sekali kepada teman-teman yang mau hadir mengirimkan doa untuk kesembuhan Gheorghino Abraham dengan cara saya Biarkan Tuhan yang menentukan menerima doa ini atau tidak Tapi saya memberikan doa yang terbaik untuk Gheorghino Abraham, ujarnya dengan suara terisak-isak Sebagai seorang sahabat, ia juga berharap acara ngaji ini bisa melapangkan jalan Gheorghino Abraham menuju kesembuhan Saya minta maaf, kita tidak tahu kesembuhan di itu kayak apa sampai kita nanti sampai di sana Tapi biarlah kita semua mengirimkan doa supaya Gheorghino Abraham diberikan kesembuhan Jelasnya Selain itu, Yasmin Neper juga merasa yakin bahwa doa yang ia panjatkan bersama orang-orang di acara pengajian itu akan tersampaikan dengan baik ke Gheorghino Abraham Kami percaya bahwa doa itu bisa tersampaikan dengan segala macam cara Terpenting sampai pada tujuannya, pungkasnya Saat pandemi Covid-19 melanda hampir seluruh negara, termasuk kita yang ada di Indonesia Semua orang dianjurkan untuk selalu menjaga kesehatan dan terus berikhtiar Ikhtiar di sini bisa dengan usaha terkecil yang bisa kita lakukan Misalnya menggunakan masker, selalu mencuci tangan dan mengurangi bertemu orang jika keadaan tidak terlalu penting Sebagai manusia, kita pun perlu mendoakan saudara, teman, bahkan teman kita sendiri agar senantiasa selalu diberi keselamatan dan kesehatan dalam kondisi saat ini Gheorghino Abraham menambah panjang daftar selebriti tanah air yang terpapar Covid-19 Minggu, 30 persatu, aktor 27 tahun itu mengabarkan bahwa ia akhirnya kalah juga dengan serangan virus corona yang tengah mewabah di Indonesia ini Melalui laman Instagram pribadinya, Gheorghino Abraham mengunggah potretnya yang tampak terbaring di ranjang rumah sakit Tampak Gheorghino masih mengenakan pakaian olahraga lengkap dengan sepatu dan topi Covid 1. Papi G 0 Tulisnya di kolom caption Sejauh ini belum diketahui secara pasti apakah Gheorghino Abraham terpapar virus Covid-19 varian Omicron atau tidak Gheorghino juga tampaknya tak dirawat di rumah sakit, sebab dalam foto yang diperlihatkan, ia tidak dalam keadaan tangan di infus atau mengenakan baju rumah sakit Kendati harus difonis positif Covid-19, Gheorghino Abraham tak mau menyerah pada keadaan Ia bahkan menyemangati diri sendiri untuk sembuh dari penyakit tersebut Aku akan kembali dengan lebih kuat, kata bintang film tersanjung The Movie tersebut dalam bahasa Inggris Pun melihat unggahan di Instagram story-nya, Gheorghino memperlihatkan momen saat sedang melakukan panggilan video dengan para kerabatnya Mantan kekasih Angela Gilsha ini mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan teman-temannya itu Cepat sembuh ya, Kak Gio Sebagai adek aku khawatir, kata penyanyi Budi Doremi Get well soon man, imbung Iqbal Ramadan GWSBB Tambah Erika Carlina Negatif soon Gino, kata Hana Saraswati Gheorghino Abraham sendiri terlihat rajin membalas satu persatu komentar dukungan dari teman-teman selebriti Para penggemar juga tak kalah khawatirnya dan berharap agar Gheorghino bisa segera pulih dan kembali menghibur mereka Gheorghino Terima kasih Terima kasih.